Bagian akhir ayat ini mengingatkan kita para pemirsa yang dirahmati Allah bahwa jangan menganggap diri lebih dibanding orang lain karena itu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Para pemirsa, Rasulullah s.a.w bersabda Ar'afu'um bi ummati Abu Bakr wa asyaduhum fi dinillah Umar wa asdaquhum hayaan Umar ila akhir al-hadith Yang paling penyayang diantara sahabatku adalah Abu Bakar Yang paling tegas membela agama Allah Umar Yang paling tindih, Usman Yang paling tepat memutuskan hukum adalah Ali bin Abi Talib Yang paling mengerti halal dan haram adalah Muaz bin Jabal Yang paling indah suaranya membaca Al-Quran Ubay bin Ka'at Para pemirsa yang dirahmati Allah Masya Allah, Tabarak Allah Ternyata para sahabat memiliki beragam bakat Beragam kecenderungan Beragam amal-amal baik Karena itu di dalam Al-Quran Surah Al-Isra' Allah s.w.t berfirman Katakanlah wahai Muhammad Sampaikan kepada semua umatmu Semua pengikutmu Masing-masing bekerjalah Sesuai dengan kecenderungannya Sesuai dengan bakatnya Dan hanya Allah yang tahu Mana diantara kalian yang lebih baik dibanding yang lain Bagian akhir ayat ini mengingatkan kita Para pemirsa yang dirahmati Allah Bahwa jangan menganggap diri lebih dibanding orang lain Karena itu para pemirsa yang dirahmati Allah Di dalam satu peringatan Allah s.w.t eksplisit dalam surah Al-Najm Fala tuzakku amfusakum Jangan menganggap dirimu lebih hebat Ada seorang guru Al-Habib Omar bin Hafiz Beliau pernah menyampaikan kepada kami murid-muridnya Bahwa saya tidak pernah duduk di suatu majlis Kecuali ketika saya menatap semua yang ada di depan saya Di dalam hati saya Saya mengatakan Mereka semua lebih baik dari aku Itulah kiat dari seorang ulama Untuk menghindarkan diri dari penyakit sombong Penyakit merasa diri lebih baik Penyakit merasa diri lebih hebat Kalau ulama seperti Al-Habib Omar bin Hafiz Demikian hati-hati dan tindih Maka kita tentu lebih pantas Untuk tawadu perandah hati Dan tidak membandingkan Tidak menganggap bahwa diri kita Telah beramal yang lebih baik dibanding orang lain Siapa yang rendah hati kata Rasul Allah akan angkat derajatnya Para pemirsa yang dirahmati Allah Ungkapan Rasulullah SAW ini menunjukkan Bahwa kita sebagai hamba Allah Diberi beragam potensi Beragam kecenderungan dan beragam keahlian Mari kita saling mendukung dalam kebaikan Mari kita berkolaborasi di dalam amal soleh Tanpa menganggap diri lebih baik dibanding yang lain Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalami Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nas'aluka khairu hadhal yaum Fathahu wa nasrohu wa nurahu wa barakatah Wahudah Ya Allah kami bermohon kebaikan hari ini Kemenangannya Kesuksesannya Petunjuknya Hidayahnya Keberkahannya Dan semua kebaikannya ya Allah Dan kami berlindung dari keburukan hari ini Dan semua keburukan yang dibawa olehnya Wassalamuala ala sayyidina maulana muhammad Walhamdulillahi Rabbil Alameen Terima kasih telah menonton